Sejumlah kelompok adat memblokir jalan raya dan membakar ban saat aksi memprotes RUU di Brazil yang dinilai melonggarkan perlindungan atas tanah adat. Iya, aksi protes ini telah berlangsung selama seminggu di ibu kota Brasilia. Majelis di negara tersebut sedang bersiap untuk memberikan suara pada undang-undang yang mengizinkan reservasi pribumi hanya di tanah yang ditempati oleh komunitas pribumi ketika Brazil meloloskan konstitusi pada tahun 1988. RUU itu dinilai akan membuka tanah adat yang dilindungi untuk pertanian dan pertambangan komersial dan menjadi sinyal melonggarnya perlindungan atas tanah adat. Para pemimpin adat pun menginginkan Presiden Luis Inazio Lula da Silva untuk melindungi sekitar 300 wilayah yang ditetapkan atau dipetakan bertahun-tahun lalu tetapi belum juga diakui secara resmi. Lula secara resmi mengakui 6 wilayah adat bulan lalu untuk memenuhi janji kampanye serta membalikkan kebijakan pendahulunya. Namun suku adat mengakui sebanyak 300 kelompok etnis berbeda tinggal di 730 wilayah yang mereka anggap sebagai tanah leluhur terutama di hutan hujan Amazon. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.